Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumaha daramang budak kelas sawelas Ayana asup kana semester genap Materi ayana nyaeta bertemakan warta atau berita Perkara warta Warta sab disebut oge berita Aya oge nun nyebut warta berita Wartateh mengerupa iber perkara hijika jadian Atau wahijihal Bahwa pamadegan dumasar karena kenyataan Di warta itu suka disebut juga berita Ada juga yang menyebutnya warta berita Berita merupakan pesan perkara dari suatu kejadian Atau dari pendapat seseorang berdasarkan pada kenyataan Dina prakna nyusun warta Kelapan berina eta unsur teh hente kudu matok itu bae Bisa bae di nyetian ku iraha naon dimana Atau anuse jena Malah bisa di jembaran deliku hal-hal anu dianggap perlu Dipikanya hoku bala rea Jadi pada hari haknya menyusun berita itu Awal dan akhirnya itu unsur harus Tidak harus mematok begitu saja Bisa saja diawali dengan kapan, apa, dimana, atau yang lainnya Malah bisa di awali dengan hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh banyak orang Itu ya Jadi informatif Lanjut Aya unsur warta Unsurnya nya eta 5w plus 1h Video nuka hiji aya saha anu demote Siapa yang demo tuh Terus dimana lumangsungnya demo Dimana berlangsungnya demo itu Terus ada Naha mahasiswa ngayakan demo Naha itu kenapa ya Kenapa mahasiswa mengadakan demo Lanjut ada lagi Naon Naon itu apa Naon anu di demo atau diusulkan ke mahasiswa Apa yang di demo dan diusulkan oleh mahasiswa itu Kumaha tuh bagaimana Kumaha keayaan demo harita Bagaimana keadaan demo hari itu Terus ada iraha Iraha itu kapan Iraha lumangsungnya demo Kapan berlangsungnya demo tersebut Ayasaha, naha, dimana Naon, iraha, dan kumaha Itu dalam bahasa Sunda Kalau ada satu H Lanjut ke Nyungsi Ajen Warta Jadi Nyungsi Ajen Warta itu adalah Kita mencari sumber Untuk berita Yang pertama dilihat dari waktu Ajen Warta Anuka wilang penting Mengrupa turuian Inapoi Atau Poi Sama mehna Jadi Sumber berita ini Termilang penting Dilihat dari waktunya Kita bisa lihat dari hari ini Atau hari sebelumnya Terus ada Ayah, patalina Atau hubungan nana Jeng, kehidupan, baloreal Jadi Ada keterkaitan Atau hubungannya Dengan kehidupan Banyak orang Jadi signifikan ya Terus ada juga Aneh nih Aneh ini merupakan Kejadian anu aneh Bakal narik minat pamaca Jadi Sumber berita itu Kita bisa ambil dari keanehan Keanehan Kejadian yang bakal narik Minat si pembaca Terus ada juga Tentang konflik Jadi konflik ini Mundi lingkungan hidup Ayah anu tawuran Antar sekolah Eta bakal jadi Kejadian Anu ngandung Ajen Warta Jadi konfliknya disini adalah Tawuran antar sekolah Nah itu akan menjadi Kejadian yang mengandung Sumber berita Ya Sumbernya itu merupakan Konflik Ada juga Kejadian anu deket Jeng lumaca Bisa juga kejadiannya Dengan deket Si pembaca Daerahnya Lokasinya Terus ada lagi Hal-hal anuka sohor Atau wages Di pikawanoh Kunung Maca Hal-hal yang sedang Tersohor nih Yang sudah Yang terkenal oleh Si pembaca Misalnya Unta mana Ngenaan jelma Barang Atau tempat Bisa orang Bisa barang Bisa tempat Biasanya sekarang Yang lebih Tersohor itu adalah Yang viral-viral Si pembaca pun Sudah kenal terlebih dahulu Sebelum beritanya Dikeluh Keluarkan Hal-hal Numatak Nimbulkan rasa Simpati Atau Wamatak Ngelas Anumaca Jadi hal-hal Yang membuat Menimbulkan rasa Simpati Atau Membuat Memelas Buat si pembaca Lanjut Ada Ngeguar Struktur Warta Jadi Struktur Warta Yang pertama Biasanya Judul Gunana Piken Ngahudang Kapanasaran Numaca Kana Pasualan Anu Dikepeken Dinah Warta Jadi judul ini Gunanya Untuk Membangun Rasa Penasaran Si pembaca Kepada Persoalan Yang Disajikan Untuk Disajikan Oleh Berita Yang Kedua Ada Bubuka Bubuka Disini Adalah Mangrupa Alinea Atau Paragraf Awal Anu Ayah Handa Penjudul Bubuka Disini Merupakan Alinea Pertama Atau Paragraf Awal Yang Ada Di Bawah Judul Kalian Mungkin Tahu Pembuka Ini Nukatilu Ayah Warugak Warta Mangrupa Si Atau Inti Warta Diwangun 5W Plus 1H Jadi Warugak Warta Isi Berita Isi Berita Yang Dibangun Dengan 5W Plus 1H Yang Tadi Yang Sebelum Kita Masuk Sini Merupakan Dari Unsur Berita Nuka Nuka Opat Nya Etta Pamungkas Warta Atau Penutup Berita Jadi Mangrupa Alinea Atau Paragraf Akhir Minangka Omongan Langsung Pikkan Mungkas Warta Jadi Berupa Alinea Atau Paragraf Akhir Yang Berupakan Omongan Langsung Atau Ada Amanat Untuk Menutup Berita Lanjut Ayah Nulis Warta Nuka Hiji Dinanyin Bubuka Gunakan Bahasa Numatak Narik Paninten Jama Sejen Jadi Kalau Kita Membuat Pembukaan Menggunakan Bahasa Yang Membuat Orang Lain Menarik Untuk Membaca Nuka Dua Nyan Bubuka Ulah Panjang Tein Paling Rhea Tilupulu Kecap Atau Kapilo Jajar Atikan Jadi Membuat Pembukaan Itu Jangan Terlalu Panjang Paling Banyak Itu 30 Kata Atau Tiga Baris Ketikan Nuka Tilu Pisahkan Bubuka Anusakirana Hese Dipikahartina Jadi Dua Atau Tilu Kalimah Jadi Yang Yang Ketiga Pisahkan Pembuka Yang Sekiranya Susah Diartikan Menjadi Dua Atau Tiga Kalimat Nuka Opat Gunakan Kalimah Parondok Supaya Tematak Bingung Numan Jadi Menggunakan Kalimat Yang Pendek Saja Supaya Si Pembaca Tidak Bingung Yang Kelima Usahakan Tulisante Singgenahen Dibacana Tur Gampang Kehartina Jadi Usahakan Tulisan Itu Yang Enak Dibaca Dan Gampang Diartikannya Yang Kagenep Nyata Usahakan Maka Kecap Kecap Pagawaian Anu Aktif Anu Ngagambarkan Tindakan Atau Gerakan Jadi Usahakan Memakai Kata-kata Kata-kata Kerja Yang Aktif Supaya Menggambarkan Tindakan Dan Gerakan Itu Lebih Mudah Yang Ketujuh Lianti Kalimah Pondok Alianana Ulah Panjang Tein Jadi Bukan Saja Kalimatnya Yang Pendek Pendek Tetapi Paragrafinya Juga Jangan Terlalu Pan Jang Yang Kada Lapan Nulis Wartateh Kudu Kawas Ngelukis Kudu Mampu Ngahudang Imajinasi Memaca Jadi Menulis Berita Itu Harus Seperti Melukis Harus Mampu Membangun Imajinasi Si Pem Baca Ya Panjember Basa Padika Macawarta Jadi Ini adalah Sasarat Untuk Membaca Berita Nukah Nukah Hiji Kudu Bisa Macawarta Lantaran Ditulis Nara Beda Jeng Tulisan Sejen Ungpaman Nawa Dinan Naskah Warta Diluhur Ayah Lambang Atawa Simbol Tulisan Nubeda Jeng Tanda Baca Biasanya Jadi Kita Harus Bisa Membaca Berita Karena Tulisannya Agak Beda Dengan Tulisan Naskah Yang Lainnya Seperti Ada Lambang Atau Simbol Tulisan Yang Beda Dengan Tanda Baca Biasanya Nah Yang Kedua Macawarta Dina TV Kudu Alus Petajeng Dang Danan Gespuguh Arisoramah Kudu Halimpu Ngoncrang Jeng Bantes Jadi Pembaca Berita Di TV Itu Harus Bagus Penampilannya Suaranya Juga Harus Tegas Kencang Ya Dan Juga Terdengar Bulat Nuka Tilu Yang Ketiga Macawarta Dina TV Atau Radio Kudu Alus Artikulasi Lentong Jeng Rendegan Kala Sorang Ngancrang Sama Seperti Yang Kedua Dia Membaca Berita Di TV Atau Di radio Itu Harus Bagus Artikulasinya Agar Suaranya Terdengar Jelas Dan Bulat Nuka Opat Keempat Hal Hal Anupat Alina Jeng Teknis Biasana Ditentukan Keunggal TV Atau Radio Umpama Nawa Car Diuk Merenahkan Alat-alat Elektronik Kayak MIG GAS Dan Seterusnya Jadi yang keempat Ini Hal Hal Yang Ada Keterkaitannya Dengan Teknis Biasanya Ditentukan Oleh Setiap TV Atau Radio Seperti Cara Duduknya Bagaimana Menggunakan Alat-alat Elektronik Seperti MIG Gitu Kan Di Depan Kamera Dan Seterusnya Ada Lagi Panjeng Berbahasanya Tapi Ini Sarat Siaran Radio Kalau Siaran Teh Keasut Karena Kagiatan Di Dunia Pers Nuh Dimaksud Pers Teh Ngaweng Kusaku Mana Media Masa Boh Cita Boh Elektronik Ku Lantaran Kitu Tang Tue Siaran Teh Ayah Padika Atau Kode Etik Nah Anusok Disebut Kode Etik Jurnalistik Jadi Siaran Itu Termasuk Kepada Kegiatan Di Dunia Pers Yang Dimaksud Pers Itu Mengangkut Sebagaimana Media Masa Itu Mau Media Cetak Atau Media Elektronik Jadi Tentu Saja Siaran Itu Adalah Ada Kode Etik Jurnalistik Jadi Kode Etik Jurnalistik Teh Nyaeta Padika Anu Nga Ada Dasaran Moral Jeng Etika Para Insan Pers Dina Netepkan Kebebasan Pers Anu Bisa Di Pertanggung Jawabkan Ari Kode Etik Jurnalistik Teh Ditetepkan Ku PWI Persatuan Wartawan Indo Nesa Jadi Kode Etik Jurnalistik Ini Merupakan Kode Etik Yang Mendasari Moral Dan Etika Para Insan Pers Ya Para Wartawan Untuk Menetapkan Kebebasan Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Para Si Wartawan Ini Jadi Kode Etik Jurnalistik Ini Ditetapkan Oleh PwI PwI Persatuan Nah Disini Juga Ada Tatak Rama Siaran Radio Nuka Nuka Hiji Kudu Natah Harkun Atawa Nyiapkan Helan Naskah Ke Siaran Yang Pertama Sudah Pasti Kita Harus Melihat Dan Menyiapkan Dulu Naskah Untuk Siaran Kita Pahamin Dulu Nuka Kudu Nyaking Atawa Paham Karena Isi Naskah Sangkan Lina Waktu Siaran Hentena Nah Kedua Nia Sama Harus Paham Terhadap Isi Naskah Apa Nia Akan Kita Bawakan Pada Waktu Siaran Atau Tidak Nuka Tilu Yang Kudu Latihan Suara Lantaran Jadi Penyermah Suara Kudu A Lus Jadi Harus Banyak Latihan Suara Karena Jadi Penyermah Suaranya Harus Bagus Harus Bisa Menarik Pendengar Kalau Suaranya Tidak Enak Pasti Yang Mendengarkan Radio Juga Tidak Mau Nuka Opat Yang Keempat Mun Siarana Langsung Orang Kudu Bisa Nga Jawab Engga Pananya Ti Pamirsa Anu Telepon Jadi Kalau Ada Siaran Langsung Kita Sebagai Penyiar Radio Harus Bisa Menjawab Setiap Pertanyaan Yang Pemirsa Tanya Di Telepon Biasanya Kalau Radio Segitu Saja Materi Warta Kali Ini Berita Kalian Rangkum Seperti Biasa Sebagai Catatan Untuk Selanjutnya Tugas Akan Menyusul Haturnuhun Wassalamualaikum Wabarakatuh